Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Seperti biasa hari ini Miss Ifa akan ditemani sama Miss Dwi Oke Miss hari ini kita membuat apa ya Miss? Kita mau membuat kreativitas Kuran-kuran Lihat Nah sebelum kita membuat Kita akan menyiapkan terlebih dahulu Alat dan bahannya Lihat Miss disini sudah menyiapkan Alat dan bahannya Yaitu yang pertama adalah Kita sediakan tanah liat Lalu kita sediakan air ya Air ini fungsinya Untuk melicinkan Saat kita akan merekatkan tanah liat Pada saat kita akan menjemur di kemudian Lalu kita sediakan ini ya Miss ya Rusuk gigi ya Nah untuk ADPG Kita sudah menyiapkan alat cetak Yaitu Ini ya Miss ya Kura-kura Boleh yang lain ya Pasir Pasir boleh yang tersedia di rumah Dan sebelum mencetak Kita akan olesi permukaan ini dengan menggunakan minyak kelapa Jadi disediakan juga ya minyak kelapa terlebih dahulu Oke Dan untuk agar tidak kotor Kita juga menyiapkan alas ya Nah ini bisa berupa kertas Kita siapkan alas Lalu kita juga siapkan alat untuk memotong tanah liat Oke Sudah siap untuk memulai? Kalau sudah siap Miss akan memulai dengan memotong tanah liat Nah ini tanah liatnya Kita potong menjadi tiga bagian ya Nah tiga bagian ya Ini lihat cara Miss memotongnya Sudah ya? Nah ini sudah menjadi tiga bagian ya Lalu yang pertama adalah kita mengambil tanah ini Boleh disesuaikan dengan sebesar apa kita membuat bentuk pura-puranya Dilihat Miss sudah mengambil tanah liat dengan ukuran seperti ini Diremas-remas ya Diremas-remas tanah liatnya Agar mudah dibentuk Agar mudah dibentuk Lalu tanah liatnya Kita letakkan disini sambil kita tekan Kita tekan ya Sampai permukaannya menjadi rata Seperti ini Seperti ini Lihat ya seperti ini ya Lalu kita menghaluskan permukaannya dengan menggunakan air Sedikit saja Lihat permukaan itu rata Lalu yang selanjutnya Kita kearahkan Potongan pertama sudah jadi Lalu Miss akan menyediakan Untuk membuat tempurungnya ya Miss ya Oke Disesuaikan ya teman-teman ya Diremas-remas lagi ya Diremas-remas lagi ya Sampai bentuknya itu lentur Dan kita dapat membuat sesuai dengan keinginan kita Lihat Lihat Seperti ini ya Pertama kita pipikan dulu ya Kita pipikan dulu Lalu kita membuat tempurungnya seperti ini Kita tekan ke permukaan bawah Sehingga Sehingga bentuknya melengkung ke bawah Karena kita akan membuat bentuk tempurung kura-kura Seperti ini ya teman-teman ya Ini bentuknya ya Lalu disatukan ya teman-teman ya Tadi Miss sudah menyiapkan bentuk awalnya seperti ini Nah sekarang disatukan bentuknya Nah disatukan Nah bagaimana Miss untuk meratakannya Kita menggunakan air Lalu dari bawah ke atas ya Nah kita letakkan Seperti ini Pelan-pelan saja teman-teman Tidak usah terburu-buru Nah perlahan ya Perlahan Hingga menyatu ya Hingga dia menyatu teman-teman Nah dari atas ke bawah Sudah tertutup rapat ya Selah-selah yang tadi terbuka Nah seperti ini Nah selanjutnya Miss Dui akan membuat Anggota tubuhnya ya Miss Yaitu Apa saja Miss Anggota tubuh kura-kura Ada kepala, tangan, kaki dan ekor ya Ini untuk bagian ketiganya Ini Miss di tangan disini ya Kita bagi dulu ya Nah Miss Dui akan membuat Tangan Kita bagi menjadi lima bagian ya Iya lima bagian ya Miss Nah bagian Miss sama ekor Nah sudah dibagi Lalu kita remas-remas lagi ya Nah lalu kita lentuk tangan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah disini ya Kita boleh mencontohkannya disini Nah seperti ini ya Seperti ini tangannya Sampai jumpa 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 Nah kakinya bentuknya seperti ini ya Seperti kura-kura bener-bener tenang Nah tinggal bentuk kepalanya ya Kita bentuk ya Nanti jangan lupa diberi mata juga ya Sama mulut Nah kita tenta Jangan lupa mis bentuk mata Nah untuk biar tidak copot Nah kita menggunakan penyangga Yaitu penyangganya bisa berupa lidi Atau tusuk gigi Tapi tidak terlalu panjang ya Ini akan kita belah dua Seperti ini kita belahnya Seperti ini Dan kita satukan Kita satukan lidi ini Di permukaan tubuhnya kura-kura Nah Nah dimasukin ya Dimasukin ya Nah Lalu Misifah Akan Memasukkan yang sebelah sini Lihat Ditusuk ya Ditusuk ya teman-teman ya Sampai lidinya itu masuk ke dalam Dan lidinya ini Masuk ke bagian tubuhnya kura-kura Di sebelah sini Seperti ini Nanti kita ratakan ya teman-teman ya Dengan menggunakan air Lalu Misifah akan memasang Kakinya kura-kura Seperti ini ya Mis Nih Lalu buntutnya Mis Nah ini Coba Ekor ya Yang terakhir adalah Bentuk kepala Jangan lupa Mis Memberi mata dan mulutnya Dengan menggunakan Tusukan ini juga ya Mis Oke sekarang kita tusuk dulu ya Tusuk dulu ya Tusuk Nah 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 Seperti ini teman-teman Jadi Bentuk badannya Tidak terlepas dari Anggota tubuhnya Oke Nah ini kan Masih belum rapat nih Untuk merapatkan ya Kita menggunakan air ya Pelan-pelan ya Seperti ini ya mis Ya Nah Ini kita rapatkan mis Dengan menggunakan air ya Setiap sisi anggota tubuhnya Pelan-pelan saja Teman-teman Perlahan ya Agar tidak terlepas Oke 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 Nah Nah Tidak tahu sudah pintar Jadi Tidak tahu sudah pintar Nah, sudah jadi ya Bentuk kura-kuranya Sekarang tinggal digarisin Bagian permukaan atasnya Bagian terkurung atasnya Dengan menggunakan lidi Yang tadi sudah kita sediakan ya Nah, diangkat mis Pelan-pelan ya Bentuk lingkaran ya Buat seperti lingkaran Nah, kalau sudah Dibentuk lagi perlahan-lahan juga Dibuat garis-garis ya, Miss Nah Garis-garis seperti tempurung Kura-kura Nah Nah, sudah jadi Oh iya Miss, belum kita buat matanya ya Oh iya Miss, jangan lupa ya Matanya dua, sama mulutnya satu ya Miss ya Nah, lalu mulutnya Miss Nah, kura-kuranya sudah jadi ya seperti ini Wah, hasilnya bagus sekali Dan agar ini bisa tahan lama Maka harus dijemur dulu ya Miss Minimal satu hari ya teman-teman ya Nah, ini hasilnya sudah jadi Nah, untuk ADPG Kita sudah menyiapkan alat cetak ini Boleh ya, boleh menyiapkan alat cetak yang ada di rumah Nah, Miss disini sudah menyiapkan alat cetak sama Yaitu kura-kura ya Miss Untuk kura-kura juga Nah, sebelum kita mencetak Kita oles dulu ya Dengan minyak kelapa Permukaan cetakan kura-kura ini Dioles sampai benar-benar merata Nah, seperti ini Ini adalah dioles terlebih dahulu Agar tidak lengket pada saat Kita melepaskan adonan tanah liat ke permukaan Sudah ya Miss? Sudah Miss, sudah Perbukaannya sudah diberi minyak kelapa Nah, tanah liatnya jangan lupa diremas kembali Lalu kita masukkan perlahan-lahan Masukkan ke cetakan kura-kura Ditekan ya teman-teman ya Agar setiap bentuk anggota tubuhnya itu berbentuk Nih, kita tambah lagi Miss Terima kasih Nah, kita ratakan ya Permukaannya Nah, seperti ini Nah, kalau sudah terisi penuh cetakannya Kita kasih air dulu ya Miss Atasnya ya Miss Biar licin Tadi sudah ditekan rata ya Miss Setiap permukaannya Nah, lalu kita lepaskan dari cetakannya ya Kita tekan tekan Nah Wah, bagus sekali Miss Bentuk kura-kura-kura Sudah jadi Ini bentuk kura-kura dengan menggunakan cetakan Teman-teman boleh membuat kreasi dengan berbagai macam bentuk Misalnya disini ada bentuk rumah Terus ada bentuk pesawat terbang Siapa coba yang suka bentuk pesawat terbang Boleh mencoba ya di rumah ya Dengan bentuk pesawat terbang Silakan dengan kreativitas kreasi sendiri Nah, ini tadi dengan menggunakan Menggunakan kreasi tangan ya Miss ya Ini kalau sudah kering boleh nanti dicat ya Dicat ya Oke teman-teman Sudah selesai Kegiatan kita pada hari ini Yaitu membuat kreativitas atau kreasi membuat kura-kura Dari Tanah Liat Dari Tanah Liat Miss Iva dan Miss Dui mengucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba teman-teman di rumah Selamat mencoba